Di Febian ini dikabarkan akan segera menikah pada April 2020 ini. Hal ini pun telah dikonfirmasi langsung oleh pengacara Sule, Dose Hudaya. Pada Kamis 16 Januari kemarin, Dose Hudaya pun membenarkan jika Sule akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai kabar bahagia ini, tim Insert pun mencari tahu keberadaan Sule demi mendapatkan konfirmasi secara langsung dari mulut Sule. Sayangnya, ketika diberondong pertanyaan mengenai kabar pernikahan yang dikabarkan akan dihelat pada bulan April mendatang, Sule lebih memilih menghindar dari awak media. Sule, persiapan gimana, Kak? Beberapa waktu belakangan ini, telah santer terdengar kabar mengenai Sule akan mengakhiri masa dudanya. Sule dikabarkan akan menikahi seorang yang bukan dari kalangan artis, melainkan menikahi seorang pramugari dari salah satu maskapai di Indonesia. Sayangnya, Dose Enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kabar tersebut. Dose Hudaya juga menjelaskan bahwa pernikahan tersebut sebenarnya akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang. Rencana pernikahan tersebut akhirnya diundur hingga bulan April, dikarenakan Sule masih dalam suasana berkabung selepas meninggalnya sang mantan istri Lina Jubaedah. Lebih lanjut, Dose berujar jika Sule dan pasangannya belum mendaftarkan pernikahan keduanya ke kantor urusan agama. Meski begitu, segala administrasi pernikahan sudah lengkap dan siap untuk didaftarkan. Sebelumnya, Sule kerap dikabarkan dekat dengan sejumlah wanita. Di antaranya adalah artis yang jauh lebih muda bernama Naomi Saskia dan juga penyanyi dangdut asal Malaysia, Baby Shima. Tak hanya itu, dirinya pun semakin gencar disorot oleh masyarakat saat sang putra, Rizky Febian, mengatakan jika Sule sedang dekat dengan salah satu temannya. Namun saat ditanya tentang kebenaran kabar tersebut pada April tahun 2015 lalu, Sule pun memilih diam dan meminta masyarakat bersabar hingga waktu yang akan menjawab. Saya sama siapa aja dekat. Lagi dekat sama cekar. Saya sama siapa aja dekat. Kalau untuk itu nanti biarkanlah waktu yang menjawab. Dia kan orangnya begitu. Dia kan dari kecil saya didik bermain komedi. Jadi jangan dipercaya. Dia mah sebelumnya aja dia ngomong. Yang dekat sama ayah itu orang biasa. Ayah kan pernah ngomong gitu. Terus dia ngomong, oh dia sama artis. Sama teman aku. Mengkampret orang. Tak ingin membuat masyarakat bertanya-tanya akan kabar kedekatannya dengan Naomi dan Baby Shima. Sule pun mengungkapkan bahwa hubungan yang terjalin di antara dirinya dan kedua wanita tersebut hanyalah sebatas pertemanan. Ya yang benar silahkan. Kalau menurut kalian benar itu ya benar. Kalau enggak ya. Enggak silahkan aja dengan nilai. Saya enggak mau mendahului tuan lah. Jadi berjalan aja lah mengalirkan. Enggak tahu nanti kan kalau misalkan benar dengan ini nanti tiba-tiba di tengah jalan beda lagi beritanya. Kasian netizen nanti merasa dipermainkan dengan saya. Iya PHP ya. Jadi silahkan lah. Biar netizen yang menilai. Kita semuanya teman lah. Baby Shima teman. Naomi juga teman. Silahkan netizen nanti menilai. Sekarang begini aja lah. Kan kalian juga udah tahu lah media sosial dimana-mana pasti ada. Ya kan? Orang nanti saya nongkrong dimana aja pasti ada yang intipin, ada yang medioin. Tiba-tiba ada rame. Ya kan? Belum tentu apa yang diobrolin sama saya juga. Apakah itu pakaat sangan saya atau bukan. Ya nanti aja lihat. Kalau memang dia ya dia. Kalau memang bukan ya bukan. Masih dalam masa perjuangan lah. Doakan saja lah. Di tengah kabar kedekatan sulia dengan kedua wanita tersebut. Berhembus pula kabar tak sedap. Yang menyebutkan bahwa kedekatan sulia dengan kedua wanita tersebut. Hanyalah settingan belakang untuk menaikkan nama Naomi dan Baby Shima. Pria berusia 42 tahun ini pun mengungkapkan. Jika memang dirinya digunakan untuk menaikkan nama Naomi dan Baby Shima. Maka ia merasa beruntung karena selalu diberitakan. Sama orangnya bebas. Saya memang bebas orangnya. Orang rumah saya jangan ada yang nimpukin pakai batu bebas. Saya memang enggak pernah terusik sama orangnya. Enggak apa-apa. Mungkin dia iseng gitu kan. Dan yang lain-lain. Enggak apa-apa. Enggak perlu jadi beban lah kalau saya. Ya biarkan saja. Berarti saya ibadah dong. Ibaratnya Baby Shima settingan gitu kan. Jadi dimanfaatin sama Baby Shima. Atau enggak sama Naomi. Naomi naik. Baby Shima naik. Ya Alhamdulillah. Ya kan? Berarti saya memberikan ibadah kepada mereka. Urusan jodoh. Urusan yang maha kuasa. Loh kalau saya ya beruntung. Saya eksis terus dong. Ya Alhamdulillah saya diberitain terus. Ya kan? Daripada ngomongin yang tidak baik. Ya kan? Ya tidak masalah. Orang di media sosial juga banyak yang ngomong kemana-mana aja lah. Biarin aja. Jangan dilawan lah. Kalau ini tujuan, enggak bisa lah. Harusnya diberitain? Ya dijamin aja. Dimin aja. Baca, senyumin. Ya gitu aja. Namun berbeda dengan pernyataannya pada April 2019 lalu. Dimana Sulek menyebutkan jika dirinya hanya menjalin hubungan pertemanan dengan Naomi. Sulek malah kerap kali terlihat memamerkan kedekatannya dengan Naomi. Dirinya bahkan tak segan-segan menunjukkan kekerapan keduanya dalam vlog keseharian bersama Naomi yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Sayangnya, kisah cinta diantara Sulek dan Naomi hanyalah kisah cinta seumur jagung. Pada bulan November 2019 lalu, Naomi menyatakan jika sudah tidak ada lagi hubungan spesial diantara dirinya dan Sulek. Meski tak lagi menjalin cinta, Naomi menjelaskan jika hubungan mereka masih terjalin begitu baik. Setelah hubungannya dengan Naomi Kandas, kini Sulek pun tengah bersiap untuk menjalani kehidupan yang baru bersama dengan kekasih yang akan dinikahinya pada April 2020 mendatang. Kita doakan saja pemirsa Insert, semoga rencana bahagia yang telah dirancang Sulek dan kekasihnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton!